Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita akan sama-sama membahas tentang makna pada waktu Abraham mempersembahkan Isa anaknya kepada Tuhan Bapak Ibu kita mengerti semua bahwa Abraham itu adalah orang yang sangat-sangat menaati Tuhan Di sepanjang perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan Nah kalau kita tahu sebetulnya tidak ada ujian yang lebih berat dibandingkan yang lain-lainnya Selain daripada ujian di dalam kejadian pasal 22 yang dihadapi oleh Abraham Ujian itu perintahnya seperti ini Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Isa Bagilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran Kejadian pasal 22 ayat 2a Ini mungkin merupakan sebuah perintah yang sangat mengejutkan sekali Karena apa? Karena Isa sebetulnya bukankah dia adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri Kenapa Tuhan meminta untuk dijadikan korban bakaran Bagaimana respon Abraham terhadap perintah ini Bapak Ibu saudara? Ternyata respon Abraham itu segera melakukan perintah itu dengan penuh ketaatan Pagi berikutnya Abraham memulai perjalanannya dengan dua orang pembantunya Seekor keledai dan anaknya yang terkasih Serta juga membawa setumpuk kayu bakar untuk membakar persembahan Nah ketaatannya terhadap perintah Allah yang mungkin juga membingungkan baginya itu Itu sebenarnya memberikan Tuhan itu sebuah kemuliaan Dan ini merupakan peladan bagi kita semua Umat-umat Tuhan Yaitu kita harus memuliakan Tuhan Seperti yang dilakukan oleh Abraham Nah Bapak Ibu saudara ketika kita taat seperti Abraham Kita itu sebenarnya percaya bahwa rencana Allah Itu adalah sebuah skenario yang terbaik di dalam kehidupan kita semua Abraham pada waktu itu meninggikan Tuhan Memuliakan Tuhan dengan ketaatannya terhadap perintah yang dilakukannya Yang walaupun itu menghancurkan hatinya Tetapi ketaatannya ini adalah sebuah bentuk kasih terhadap Tuhan Dimana itu juga sebagai tanda bahwa dia tahu Tuhan itu berdaulat atas kehidupannya Dan dia tahu bahwa Tuhan itu akan tetap baik terhadap hidupnya Nah Bapak Ibu saudara Ketaatan Abraham merupakan peladan yang harus kita ikuti Imannya kepada Allah yang dia kenal dan kasihi Itu menempatkan Abraham di dalam daftar pahlawan iman Yang dijabarkan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 Nah Allah menggunakan iman Abraham sebagai sebuah contoh bagi semua orang yang hidup Di dalam dunia ini Dan kalau kita tahu kebenaran yang diperhitungkan kepada Abraham Merupakan kebenaran yang sama yang diperhitungkan juga kepada kita Ketika melalui iman kita menerima pengorbanan yang Allah sediakan bagi dosa-dosa kita Yakni Yesus Kristus Dia yang tidak mengenal dosa yang telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah 2 Korintus 5 ayat 21 Bapak Ibu saudara kita juga perlu tahu Kisah di dalam perjanjian lama mengenai Abraham Merupakan dasar dari ajaran perjanjian baru Terkait perihal yang namanya penebusan Tuhan Nah Tuhan Yesus itu menjadi korban persembahan di atas kayu salib Untuk menebus dosa umat manusia Yesus berkata berabad-abad kemudian Seperti ini Bapamu Abraham bersuka cita karena ia akan melihat hariku Ia telah melihat dan bersuka cita Bapak Ibu saudara kalau kita ketahui kisah yang dialami oleh Abraham dan Isa itu merupakan bayang-bayang dari Tuhan Yesus Jadi ada persamaan antara Abraham dan Isa ini dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Dan kita akan mau lihat dulu lebih dalam lagi apa persamaannya itu Yang pertama ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Isa Itu sama dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruhi akan anaknya yang tunggal Yohanes 3 ayat 16 Lalu ada kata-kata juga seperti ini Pergilah ke tanah Moria dan bersembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Nah itu kalau kita ketahui tanah tempat Isa dipersembahkan yakni sebagai lokasi Dimana kota Yerusalem dibangun bertahun-tahun kemudian Dimana Yesus disalitkan di luar tembok kotanya Itu ada di dalam Ibrani 13 ayat 12 Dan yang berikutnya dikatakan juga persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Nah kita tahu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci 1 Korintus 15 ayat yang ketiga Nah kemudian dikatakan juga Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu Dan memikulkannya ke atas bahu Isa Dan kita juga tahu bahwa Yesus memikul salibnya Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke 17 Kemudian dikatakan tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu Yohanes mengatakan Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke 29 Nah Isa sang anak taat kepada ayahnya untuk dijadikan korban persembahan Di dalam kejadian 22 ayat 9 Dan ternyata Yesus pun itu berdoa seperti ini Ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang kau kehendaki Matius 26 ayat 39 Dan Yesus pun taat kepada Bapaknya Nah Bapak Ibu selera saat ini kita tahu makna daripada waktu Abraham mempersembahkan Isa Itu ternyata merupakan gambaran apa yang dilakukan oleh Allah Bapak kepada anaknya Yesus Kristus Dan segala sesuatu yang terjadi pada waktu Abraham dan Isa itu adalah bayang-bayang untuk keselamatan Yang akan Bapak lakukan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Maka dari itu saat ini kita tahu Bapak Ibu sedara bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita Oleh karena Bapak itu mengasihi kita yang menyerahkan anaknya yang tunggal Supaya kita semua diselamatkan Seperti Abraham dia memberikan sesuatu yang berharga untuk Allah Dan saat ini kita tahu ternyata Tuhan Allah Bapak kita memberikan yang berharga dalam hidupnya Yaitu anaknya yang tunggal untuk mati demi kita semua Mari saat ini Anda yang mungkin tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi Anda Mari kita sama-sama berdoa Makasih Tuhan saat ini Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami Karena Engkau sampai memberikan anakmu yang sungguh berharga Untuk mati di kayu salib Demi menepus setiap dosa-dosa kami ya Bapak Ampuni kami ya Tuhan Kami percaya bahwa Yesus sudah mati untuk kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amin